Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pengertian ikan lele lele atau ikan keli adalah sejenis ikan yang berada di air tawar ikan lele untuk dikenali karena tubuhnya yang titik agak pipih genung aja serta memiliki kumis yang panjang yang berbuat dari sekitar bagian mulutnya seperti ini kabarnya alasan mengapa ikan lele banyak dibudayakan karena ikan lele dapat dibudayakan di lahan dan sumber air yang terbata caranya yang mudah perkomodalannya terjangkau serta pemasarannya yang terlalu mengikatnya menikatnya budidaya ikan lele itu karena jenisnya yang baru yaitu jenis ikan lele bumbang nah alat jenis bahannya yang dibudukan untuk budidaya ikan lele yaitu alatnya satu penggaris dua alat saltir tiga serokan empat empat timbangan lima ancung bahannya dibutuhkan yaitu benih ikan lele pakan kupu air kapur dan obat-obatan nah benih yang digunakan untuk itu harus terlihat gesit dan sangat hitam nah pupuknya itu dapat berupa pupuk kompos pupuk kandang pupuk humus atau pupuk kejauh persiapan untuk kolam kolam ikan lele biasanya terdapat pada dataran rendah dan pada ketinggian maksimal 500 mdpl untuk suhu kolam ikan lele biasanya 27-30 derajat celcius satu pengeringan dan pengolahan tanah kolam 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 harus kering sebelum kita memasukkan benih ikan lele ke dalam kolam yang kedua taburi kolam ikan lele menggunakan suplemen organik pada hari keempat tiga isi kolam dengan air tawar sehingga tinggi sampai cuma 30 cm empat taburkan suplemen organik lagi di hari ketujuh upayaan untuk selalu mengganti air dengan teratur dan mengambil tanaman yang tumbuh di permukaan kolam seleksi indukan yang baik jika anda memulang sebaiknya anda memberi indukan di perusahaan budaya ikan lainnya proses perkawinan ikan lele lalu pertama yaitu proses peminjan proses peminjan ini yaitu proses mempertemukan ikan lele betina dan ikan lele jantan supaya terjadi perkawinan dan pembuhan proses peminjan ini berlangsung selama 7 hari ini sampai muncul larva larva yang muncul dipindahkan ke kolam khusus saat utranya semakin besar larva tersebut dipindahkan ke kolam pendedera saat itu usia lafas selama mencapai 7 hari nah proses di dalam pulang pendedera ini lele di pelibara selama 45 hari setelah itu dipindahkan ke kolam yang lebih luas dan siap di pemerintah untuk budi geli ikan lele ini cukup singkat yaitu 3-4 bulan sekian dari saya jika ada pertanyaan jika dalam skala besar biasanya pangsa pasarnya kemana lele itu skala besar ya berrestoran yang biasanya khusus untuk ikan 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 oke selain itu untuk apa lagi untuk produk apa pembuatan aku ya pemilih oke apa 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 tempat yang misi berarti penjualannya dibagi ada yang jual pembenihannya nah kalau yang besar-besar itu yang siap panen nah itu berarti skala besar bisa ke perusahaan abon apalagi Terus dipasarkan Mungkin banyak yang memasarkan-pasar itu Banyak yang membalikkan lele itu Berupa yang sudah disembalikan Di olah, terus itu rumah tangga Oke berarti Disetor ke pedagang-pedagang gitu ya Oke Perkenalkan nama saya Desi Mujiana Nama Aksan 7 Saya akan bertanya Alasan mengapa Kelompok anda membeli ikan lele Untuk dibuji dayakan Seperti contohnya kan dengan apa saja Di dalam ikan lele tersebut Terima kasih Di ikan lele Mungkin juga banyak yang Sayang kalau di ikan lele Terus di ikan lele Terus nilai juarnya Juga Terus waktu itu murah Di ikan lele Kalau di ikan lele Mungkin sampai sama Seperti ikan lele Tanya kan Sudah puas belum Kamu jangan iya-iya saja Kalau belum Bantai sampai habis Tuh sudah Takut nanti Tidak takut kan Oke Finis Sekian dari Teropok kami Kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh